Wakil Ketua DPR Fadlizon mendorong peningkatan kerjasama Indonesia dengan Ukraina. Hubungan kedua negara sudah terjalin baik, khususnya di bidang pertahanan yang tertuang dalam Agreement of Defense Corporation yang ditandatangani tahun 2016. Wakil Ketua DPR Fadlizon mendorong peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Ukraina. Hubungan kedua negara sudah terjalin baik, khususnya di bidang pertahanan yang tertuang dalam Agreement of Defense Corporation yang ditandatangani pada tahun 2016. Sehari sebelum menghadiri Global Open Parliament Conference di Kiev, Ukraina, Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Deputi Menteri Pertahanan Ukraina Ivan Rusnak di kantor Kementerian Pertahanan Ukraina. Fadli menilai pertemuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas diplomasi DPRRI terkait kerjasama teknis pertahanan yang sudah dilakukan di Indonesia dengan Ukraina, antara lain perawatan pesawat Sukhoi, serta pembelian Ampibi BMP-3F Marinir dan 5 unit BTR-4M. Ukraina ini banyak mempunyai kelebihan dalam hal sejumlah perangkat untuk pemeliharaan alutsista kita yang memang mirip gitu ya. Misalnya termasuk yang dibeli dari Indonesia seperti Sukhoi dan lain-lain. Dan juga kita kan baru juga membeli Ampibi ya, kendaraan Ampibi yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan kita dan juga ada rencana untuk mengeksplorasi pesawat kargo seperti Antonov. Wakil Ketua DPRRI Fadli Zon berharap semakin banyak negara lain yang memiliki kualitas yang sangat baik dan harga kompetitif, menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang pertahanan. Menurutnya, dengan semakin banyak kepilihan dan kerjasama dengan negara-negara selain Ukraina, Indonesia bisa memiliki halusista yang lengkap dan kuat. Yang dihukum juga oleh Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina yang menyampaikan bahwa hubungan semakin baik ke depan dan kita sudah menandatangani MOU juga. Dari Kyiv Ukraina, Bayu Setiadi, TVR Parlemen, melaporkan.